Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang mulia Ini pertanyaan dari rekan kami Beliau seorang kiai di Sukahaji Cikalong Majalengka Suatu ketika beliau didatangi Didatangi oleh salah satu panitia zakat Kemudian menawarkan beras zakat kepada beliau Apakah beliau mau membelinya Beliau bertanya Memang katanya ini sudah Sudah mengendap selama 3-4 bulan Akhirnya beliau Pengen bertanya kepada Buya Batas Kapan Batas akhir Zakat fitrah itu Diserahkan kepada mustahik Itu mungkin Buya Terima kasih Al-Fat Baik Masya Allah Zakat fitrah Ada waktu jawas Waktu boleh kita membayar zakat fitrah Menurut madhab Imam Syafi'i Karena khilaf diantara madhaib Menurut madhab Imam Syafi'i Asalkan salah satu dua sebabnya sudah terpenuhi Sebabnya adalah pertama menemui Ramadan Yang kedua menemui hari raya Kalau sudah menemui hari raya dan Ramadan Pasti zakat wajib Tapi kalau menemui Ramadan saja Belum tutup wajib zakat Bisa saja mati sebelum hari raya Tapi sebabnya sudah ada Maka kapan masuk bulan Ramadan Boleh kita membayar zakat Boleh membayar zakat Kemudian setelah itu Kok ternyata kita dengar takbir Wajib beneran Wajib Yang sudah kita bayarkan sah Cuman ada waktu Al-Afdul Al-Afduliyah Paling bagusnya zakat fitrah itu dibayar adalah Sebelum kita melakukan sholat hari raya Agar benar-benar maksud daripada zakat itu adalah tercapai Apa itu? Menjadikan si fakir hari itu tenang Tidak bingung cari duit Karena keluarganya sudah ada bahan makanan cukup Untuk hari raya sehari Kalau ternyata sampai hari raya ini Kok belum Sholat hari raya kok belum dibaca Makanya masuk wilayah yang makruh Makruh Jadi makruh tetap harus dibayar Setelah hari raya Sampai nanti terbenam Haram Matahari terbenam kok belum bayar Haram Biarpun haram tetap wajib dibayar Bukan berarti haram Waduh Tidak bayar deh haram Haramnya dosamu karena telat Engkau membayarnya Hanya orang fakir kau simpen Biarpun sudah telat wajib dibayar Ini sudah ada tiga bulan Hari ini cepat keluarkan Tidak usah nunda besok lagi Tambah dosanya banyak Jadi mohon Panitia zakat fitrah Tidaknya dalam menyampaikan itu secepatnya Kalau bisa malam hari itu Agar jaminan di esok paginya Orang fakir itu tenang Atau sebelum sholat hari raya Kalau sampai setelah makruh Sampai terbenam matahari Hukumnya haram Dosa Bukan dosa membayarnya Dosa lambat Yang bayarnya Tetap Kalau sampai Tidak dibayar Hutang anda Hutang orang fakir Miskin Anda wajib membayarnya Dan anda berdosa Karena anda menundanya Seperti itu Adalah pembahasan Masa Fiki Jadi Kalau memang ada Yang zakat-zakat Langsung segera ambil Dan salurkan Terlambat Ya mengurangi dosa Daripada tambah setahun lagi Terlambatnya Tapi kira-kira dosanya Sampaikan kepada yang berhak Selesai Tidak usah nunggu Tahun depan Oh tambah panjang dosanya Segera disampaikan Beres Wallahu'ala Bishawab Satu pertanyaan Jangan mahu ibu-ibu Terima kasih